Terima kasih telah menonton Inilah beberapa produk ilegal yang diamankan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Bandung pada tahun 2020 Setidaknya terdapat 109 produk obat senilai Rp2.900.000 196.000 produk obat tradisional senilai Rp196.000.000 97 produk kosmetik senilai Rp31.000.000 Dan 52 produk pangan senilai Rp35.000.000 Yang diamankan BBPOM di Bandung karena tidak memiliki izin edar maupun tidak memenuhi persyaratan keamanan, hasiat, dan mutu Untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk kesediaan farmasi dan pangan ilegal tersebut, BBPOM memusnahkannya Pemusnahan dilakukan secara simbolis di BBPOM di Bandung Rabu Pagi Kepala BBPOM di Bandung Harda Ningsih menyatakan Masyarakat bisa mengetahui suatu produk ilegal atau tidak Diantaranya dengan melihat izin edarnya Masyarakat diharapkan selalu ingat tips cek klik Yaitu pastikan kemasan dalam kondisi baik, berlevel, memiliki izin edar, dan tidak melebihi masa kadaluarsa Masyarakat bisa mengeceknya di aplikasi BBPOM Mobile atau cek BBPOM yang bisa didownload di Playstore Selain itu secara kasat mata masyarakat pun bisa melihat jika produk tersebut memuat gambar vulgar hingga menuliskan kata-kata yang berlebihan Nah untuk masyarakat itu untuk pembelian mau online maupun offline ya sama aja Gunakan cek klik ya, cek klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa Pastikan bahwa produk itu ada nomor pendaftarannya atau nomor izin edarnya Caranya gimana untuk ngecek? Itu tadi juga ada, kenapa ini di, ini ya karena ini palsu Nah caranya ngecek gimana? Di Badan POM ada aplikasi namanya BBPOM Mobile Nah itu bisa didownload di Playstore ya, download Kemudian itu bisa dilihat, dimasukkan datanya Ada dua aplikasi, satu BBPOM Mobile atau cek BBPOM Sama, masukkan data, kalau tidak keluar berarti itu, kalau data tidak keluar berarti itu palsu BBPOM pun telah memproses berbagai perkara terkait pelanggaran terhadap obat dan makanan secara projustisia Dengan putusan paling berat mencapai pidana penjara satu tahun dan denda 50 juta rupiah Budi Hartati, Bandung TV